Apakah layak kita berpegang dengan kitab Yahya Ulamuddin sedangkan di dalamnya terdapat hadis-hadis palsu dan hadis-hadis taif Masyarakat Muslimin, Muslimat ini merupakan sebuah pertanyaan yang sering menggema pada masa kita sekarang dimana kitab Yahya Ulamuddin yang ditulis oleh Imam al-Ghadali rahimahullah ta'ala Hujjatul Islam, argumentator Islam dianggap sebagai kitab yang di dalamnya penuh dengan hadis-hadis palsu sehingga sebagian orang mengajak agar kita meninggalkan kitab Yahya Ulamuddin kitab yang dikarang oleh Imam al-Ghadali itu menjawab pertanyaan dan tuduhan itu mari kita melihat hakikatnya bahwa sesungguhnya di dalam kitab Yahya Ulamuddin terdapat 5600 hadis yang disebutkan secara berulang-ulang adapun jika tidak berulang-ulang maka jumlah hadisnya terdapat 3800 hadis yang pertama sekali yang memeriksa status daripada hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Yahya Ulamuddin itu adalah Imam Tajuddin As-Subqi usai beliau memeriksanya dari 5600 hadis beliau mendapati bahwa hanya terdapat 926 hadis saja di dalam kitab Yahya Ulamuddin yang tidak beliau dapati asal-usulnya dan ini beliau tulis di dalam kitab Pabakat As-Syafi'iyah kemudian datang Imam Hafidh al-Iraqi beliau juga termotivasi dengan ungkapan Imam Tajuddin itu lalu beliau memeriksa hadis sehingga dari 928 hadis yang tidak diketahui asal-usulnya oleh Imam Tajuddin As-Subqi beliau memeriksanya dan beliau mendapatkan asal-usulnya sehingga tertinggal hanya 200 hadis saja yang beliau tidak mendapati asal-usulnya kemudian datanglah ulama sesudahnya yakni Imam Ibn Qatil Al-Buga beliau ini memeriksa hadis tersebut dan beliau mendapati asal-usul hadis 200 buah yang ditinggalkan yang tidak didapati asal-usulnya oleh Imam Hafidh al-Iraqi kemudian setelah beliau datanglah seorang ulama besar juga yakni Imam Murtadah Al-Zabidi yang dilakab yang digelar dengan Imam Khatamul Hufat maka beliau mendapati asal-usul daripada hadis-hadis yang menurut Imam Ibn Qatil Al-Buga tidak ada asal-usulnya jadi datang Imam Murtadah Al-Zabidi beliau mendapati asal-usul daripada hadis-hadis yang oleh Imam Ibn Qatil Al-Buga tidak mendapati asal-usulnya kemudian yang terakhir datanglah Imam Anas Al-Syarfawi rahimahullah ta'ala dan beliau ini merupakan ulama yang masih hidup pada era kita sekarang beliau dengan bantuan teknologi beliau mendapati bahwa sesungguhnya hadis-hadis yang tidak didapati asal-usulnya oleh Imam Murtadah Al-Zabidi beliau mendapati asal-usulnya dan beliau telah menulisnya dan beliau di sana di dalam tulisan beliau disebutkan bahwa sesungguhnya hadis-hadis yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab musnad hadis itu dikutip oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala daripada kitab-kitab ulahmah hadis sebelumnya yang sebagiannya disebutkan hadisnya tanpa sana seperti Imam Al-Ghazali mengutipnya daripada kitab Dazibul Asrar yang ditulis oleh ulama Imam Abdul Malik Al-Karkushi yang beliau itu wafat pada 406 hijriyah juga beliau kutip daripada kitab Qutul Qulub yang dikarang oleh Imam Abi Talib Al-Maki yang wafatnya pada 373 hijriyah dan kebanyakannya kitab yang terdapat di dalam hadis yang terdapat di dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yaitu ihya ul-muddin itu diambil daripada sebahagian risalah-risalah kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Dunia bahkan ada juga yang diambil daripada kitab Imam Al-Haris Al-Muhasibi yang ini seorang ulama yang hidup pada masa Imam Ahmad bin Hanbal dan beliau juga ini adalah benteng ahlu sunnah wal jamaah di dalam menentang paham muatazilah yang muncul pada masanya apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali ini yang ini mengutip hadis-hadis di dalam kitab Yahya ul-muddin mengutip hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab ulama lainnya lalu beliau tulis di dalam kitab Yahya ul-muddin ini merupakan pegangan yang beliau dapati ataupun kaidah yang beliau dapati daripada gurunya yang ini Imam Al-Haramain di dalam kitab Purhan dimana menurut pendapat Imam Al-Haramain bahawa sesungguhnya boleh menurut kami untuk bertaklit riwayat-riwayat hadis artinya boleh mengutip hadis-hadis yang telah ditakhrijkan oleh ulama-ulama hadis sebelumnya yang telah mereka tulis di dalam kitab-kitab hadis mereka dan ini masuk di dalam kata orgori husnuddan bil-imam iaitu memperbaguskan prasangka dengan imam-imam besar sebelumnya jadi sama dengan setelah hadis-hadis di dalam kitab Yahya'ul-muddin ini diseleksi ditakhrij ditahlil oleh ulama-ulama hadis mulai daripada Imam Tajuddin As-Suki sampai Imam Anas As-Syarfawi maka yang tersisa yang tidak ada asal-usulnya hadis terdapat di dalam kitab Yahya'ul-muddin cuma sekitar 20 saja itu pun kondisinya masyhukun diragukan apakah hadis itu daif atau hadis itu palsu lalu datang sebagian kalangan yang menganggap bahwa hadis-hadis daif itu langsung dihukumi palsu ini merupakan salah satu kesalahan yang luar biasa kesalahan yang sangat menghancurkan sendi-sendi keilmuan di dalam Islam karena mengapa karena kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis yang ditulis oleh alim ulama banyak sekali kitab-kitab hadis itu yang terdapat di dalamnya terselip di dalamnya hadis-hadis palsu seperti ataupun hadis-hadis daif seperti kita ketahui bersama bahwa semisal kitab musnad Imam Ahmad Imam Hanbali saja ataupun Imam Ahmad bin Hanbal dari 33.000 hadis itu terdapat sebahagiannya merupakan hadis-hadis daif bahkan bahkan di dalam kitab yang dikarang oleh ulama hadis yang ini Imam Abi Ibnu Shaibah dari 36.000 hadis maka kebanyakannya itu bukan merupakan hadis sahih tetapi hadis daif kemudian di dalam kitab musnad Imam Ahmad itu disepakati ulama ada 8 hadis palsu yang tentunya beliau tidak menghendaki dan tidak menginginkan ada di dalam kitabnya itu hadis-hadis palsu artinya apa ini namanya terselip ataupun beliau tidak sengaja sehingga di dalamnya terdapat terselip ataupun beliau menulis hadis-hadis palsu sekalipun apa yang dituduhkan oleh sebagian orang ini bahwa di dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal ada 8 hadis palsu itu dibantah oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Al-Kawul Musaddad Fi Zabbi Anil Musnad kemudian di dalam kitab hadis yang ditulis ditulis oleh Ibn Majah pun terdapat hadis-hadis palsu demikian juga di dalam kitab Mustadrak oleh Imam Hakim juga didapati hadis-hadis palsu lebih-lebih pada juzuk keduanya juga terdapat hadis palsu di dalam kitab hadis yang ditulis oleh Abu Dawud juga yang ditulis oleh Imam Muslim disana juga terdapat hadis-hadis syas bermakna bahwa sesungguhnya andai hanya karena terdapat beberapa hadis palsu di dalam sebuah kitab hadis lalu kitab itu kita campakkan kita buang maka sungguh sangat banyak kitab-kitab hadis yang pada hari ini menjadi rujukan dan pegangan ulama-ulama harus kita buang dan harus kita campakkan dan ini merupakan sebuah hal yang sangat tidak bijak bagi kita umat Islam maishara muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah maka perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya kitab Yahya ul-muddin dari 5600 hadis hanya terdapat 20 hadis saja yang itu tidak terdapat di dalam kitab yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab dan itu pun masih diragukan kualitas hadisnya apakah hadis daif ataupun hadis palsu dan kita tidak boleh serta-merta langsung menghukumi hadis-hadis daif itu sebagai hadis palsu mungkin itu saja semoga bisa bermanfaat semoga kita bisa mengambil pelajaran ma'idah dan mengambil khazanah keilmuan yang sangat luas yang ditulis oleh Hujjatul Islam argumentator Islam yang Imam Al-Ghazali dengan kitabnya yang sangat luar biasa yang kitab Yahya Ulumuddin yang digambarkan oleh Imam Nama ini merupakan kitab yang paling banyak dibaca oleh umat Islam sejak ditulis setelah Al-Quran dan kitab sahih ini maka langsung yang paling banyak dibaca oleh umat Islam itu adalah kitab Yahya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Adanallah wa'yakum hajimahin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh